Oke rekan-rekan, mari kita akan belajar bersama lagi untuk memperdalam ilmu sniper shadow entry kita menggunakan price action supply demand untuk current situation di mana mencari pergerakan gold di minggu terakhir di bulan Agustus dari tanggal 26 sampai 30 atau 31 Agustus Kita murni menggunakan ini, kita akan coba praktekin Kita bermaksud dulu melihat analisa saya yang minggu lalu saya berikan Jadi ini adalah analisa kita, ada supply 1 dan supply 2 Supply 1 di atas, supply 2 di bawah Tapi ternyata supply 2 nya di break Nah ini sekali lagi, masih ingat ya Ini namanya apa? Infection ya Masih ingat infection artinya supply ketutup dengan candlestick Ini harus di close Kalau dia rejection seperti ini Mantul Tapi ke bawah lagi Cuman ada shadow aja Cuman ada shadow di dalam supply ini itu namanya rejection Tapi kalau dia close nya Bodinya di dalam atau di atas Di dalam ya, maksudnya di dalam supply zone ini Bodinya lalu atau di atas ini Berarti ini dia infection Artinya dia nggak mantul dulu Jadi ada kemungkinan besar gold akan lanjut naik ke atas lagi Nah disini diuji lagi Karena disini ada supply ya Apakah dia terjun Atau dia terbang terus naik lagi ke atas Nah itu yang kita bahas pertama Bertahap Tapi yang saya mau jelaskan kembali Hubungan antara SSA Dengan hubungan antara SSA dengan timing momentum gold TMJ report Itu sangat perhubungan dan saling membantu Yang masih penting TMJ report itu yang setiap pagi Yang saya atau admin berikan Nah ini contoh TMJ report Nah jadi ada weekly, week 4, week 5 Dan seterusnya Agustus, quarter 3, semester, dan yearly Setiap RR nya ini R1, R2, R3, R1, R2, R2, R3 Dari masing-masing weekly Agustus, quarter, semester, atau yearly Itu sangat penting Contoh ya Di minggu ini Dia R1 berapa? 25, 28 Sehingga pada saat disini 25, 28 Mantul kan? Benar gak? 25, 28 Mantul Di tanggal 20 Agustus Kita perhatikan 20 Agustus kapan? Selasa Ini kan pas minggu keempat kan? Nah minggu depan Kan minggu depan W5 ya Nah W5 itu pasti berubah lagi R1, R2 nya berubah lagi Jadi nanti minggu depan Senin pagi Saya akan update W5 ini berapa? R1 nya berapa? R2 nya berapa? R3 nya berapa? Karena dia itu mengikuti Meta Trader ataupun Price Action Jadi harga berapa Dia akan berubah ini R nya S nya Dan pivot Jadi ini Yang saya berikan setiap pagi ini Itu tidak main-main Ini sangat penting sekali Untuk kita pelajari Dan menganalisa kita Ya jadi Sangat penting sekali Ini digunakan untuk ini Nah Jelas ya Jadi itu Untuk TMG Report Jadi kalau kita mau tahu Ujungnya dimana sih Pak Jo Minggu ini Nah itu di R1, R2, atau R3 Jadi kalau dalam minggu ini Terjadi Pergerakan agak yang terbang Misalnya minggu depan ya Misalnya minggu depan Minggu kelima ya Apakah dia di R1 nya Beredar lagi nih Apa sih R1 nya tidak di sini lagi R1 nya pasti berubah lagi Sesuai dengan TMG Report Nanti yang akan saya share Di Senin pagi Jadi buru-buru kita Gambarkan di Trading View Kita garis Supaya kita bisa mengetahui Berapa R1 nya Untuk minggu kelima R2 nya berapa Di minggu kelima R3 nya berapa Jadi itu ada target Target mingguan itu Yang mungkin dia akan capai Kalau dia lagi menggila Nah kalau Gold lagi ATH terus Maka targetnya itu di atas lagi Jadi R1 nya berapa 25 28 Untuk quickly ya W5 nanti berapa Misalnya 25 Berapa 30-an Atau 40-an Saya belum tahu Kadangkan tergantung dari MetaTrader nya nanti Hari Senin pas market open Baru muncul angka ini Ini sangat penting Jadi ini informasi ini Bukan asal-asal Yang saya berikan Di dalam grup STXM Ataupun di SSA Nah untuk teman-teman STXM Yang ingin belajar Untuk Mempelajari Apa itu Infection Rejection Cosimodo Critical Zone Fresh Strong Weak SSND Order Broke Order Breaker Camp Base Dan Market Structure Itu boleh Supply Demand Dan support Resisting yang benar Itu nanti boleh ikut Di grup Shadow Sniper Shadow Entry Yang di Telegram ini Ini cukup bayar sekali aja Tapi bisa Forever Artinya lifetime Ada signal Ada roadmap Ada video-video juga Signal pun sama Seperti STXM Jadi saya membuat Dua grup ini Kalau STXM adalah Untuk teman-teman Harus trading 0,1 per bulannya Di XM Tapi Gratis Nggak bayar Selama Anda bisa trading 0,1 Ya berarti dapat terus Itu signal Dan analisa Tapi nggak dapat video Nah video ini Didapat di Telegram Untuk belajar ya Sehingga analisa kita Setiap minggu Ataupun setiap kali saya analisa Pasti menggunakan ini Nanti ini akan bertambah lagi nih Ilmu-ilmu ini Saya tambahin lagi Ya ilmu ini Saya tambahin Setiap kali saya sempat Untuk saya bikin video Saya akan kasih Di grup Telegram ini Untuk teman-teman belajar Sehingga kita Praktekin terus Apa yang sudah kita pelajari Kita praktekin terus Tapi ini bukan workshop ya Dan ini tidak ada Tanya-jawab Jadi teman-teman boleh belajar dulu Video ini Semua udah ada e-learningnya Nah pada saat itu Anda boleh mengirim WA atau Telegram Ke admin Ataupun nanti di kolom Youtube pun Boleh kasih kita pertanyaan Nanti saya akan bikin Sesi Live Threat Q&A Nah itu boleh kita Tanya-jawab Khusus membahas tentang ini Oke kembali kepada Kita punya analisa Kenapa saya bilang Ini sangat berhubungan Sama TMJ Report Kenapa saya bilang Kemarin dia terjun Berarti benar kan Karena udah mentok di R1 R1 ini saya dapat dari mana Dapat dari sini Jadi sangat penting sekali Ini R1 ini Minggu depan Bagi lagi Nah kalau R1 Weekly-nya kejebol Kita targetnya berapa Di R1 Atau R2 Q3 Sehingga target kita Sebenarnya itu disini Di 228 Sampai 2535 Itu kalau menggunakan TMJ Report Tapi Supply yang benar Sebenarnya Di bawah sini sedikit Nah ini supply yang benar Ya supply yang benar disini Ini dikode berapa Di 2521 Sampai 2540 Jadi kita update sedikit Nah ini dia Sedangkan supply kedua Sudah Tidak valid lagi Karena infection Nah itu teman-teman boleh pelajari Nanti di Last SSE Ini saya hapus ya Nah begitu Sehingga target kita adalah Harapat kita Ya karena disini Diulang-ulang Di uji-uji Jadi sebenarnya Kita lihat ya Sini saya zoom Ada dua kemungkinan Ya market Dia iseng Dia turun dulu Nanti di demand Dia naik Gitu ya Atau dia Naik Langsung turun Atau dia naik Terbang ke atas Ya ada tiga skenario Tapi kalau kita perhatikan Sementara ini Ini adalah level Kuat Resisten Ini kita zoom ya Secara H4 dulu ya Kita analisa secara H4 Satu Dua Tiga Empat Lima Enam 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 kali dicoba Ini belum bisa Dijebol Sejak Minggu kemarin Sampai hari Jumat kemarin Jadi Artinya apa ini Strong Resisten Apakah dia jebol Atau dia Turun Ya turun Ke area demand Balik lagi ke sini Mungkin Kita belum tahu Tapi yang pasti adalah Di sini ada Strong Resisten Di berapa Di 25 16 Ya 25 16 Kenapin Ini adalah Strong Resisten Ini strong Resisten Kita kasih tanda Strong Resisten A4 Di 25 17 Ya Ini dia Ini strong Resisten Ini saya hapus dulu Supaya gampang ya Sedangkan ada Supply di atas Jadi kalau Resistennya Dijebol Atapnya Dijebol Berarti dia mencari Atap berikutnya lagi Supply Supply Seller di sini Banyak Seller di sini Apakah menjadi ATH baru Mungkin saja Di 25 35 Jadi Kalau kita kasih tanda Gika ya Jika break ATH baru Maka Targetnya Yang pertama Di 25 35 Lalu Yang pertama Di 23 35 ATH baru Atau Kita lihat lagi Yang atas lagi 25 70 Atau 25 70 Atau Senin pagi Kita cek Atau Senin pagi Kita cek Senin pagi itu Tanggal berapa Tanggal 26 Ya Senin pagi 26 Senin 26 Agustus 24 2024 Kita cek Dimana R1 Dimana Letaknya R1 Weekly W5 R2 W5 Atau R3 W5 Itulah area-area Yang menjadi Target Menjadi ATH Tapi menurut saya Dia akan mungkin Targetnya Kalau dia jebol Ke ini Bisa berapa 25 35 Biasanya di sini Jadi dia mungkin Akan mencari Ujungnya di 25 70 Ini R2 Monthly Jadi Agustus Ini akan di sini Mentoknya Bulan ini Akan di sini Kalau sampai Menggila Dia di 25 70 Itu skenario Terburuknya Dimana gold Terbang terus Di bulan ini Tapi kalau kita Perhatikan Tinggal seminggu lagi Sminggu lagi Kita lihat Dari sini Kesini berapa 500 600 Bisa Biasanya bisa Kan sekali terbang Dia 300 Dua kali terbang Udah 600 Pips Jadi ada kemungkinan Dia akan mencapai Sini Itu skenario pertama Kalau dia bisa jebol Supply Jadi Jika Break Supply Yang ke satu Ini kan supply satu Dia break ke atas terbang Tapi sebaliknya Kalau dia Nggak bisa Menghajar Atau Melewat Strong resistance Di sini Maka Kemungkinan Dia akan mencoba Retest lagi Baru terjun Terjunnya kemana Ke support dulu Yang paling dawah Yang paling dasar Di sini Di sini Yang paling dasar Yang support Dia dasar Berapa supportnya 2471 Sampai 2482 Semua kan Ini kita pelajari Di video-video itu Kalau Bapak Ibu Teman-teman Yang bingung Apa sih Pak Jo Saya masih bingung Itu boleh nanti Tanya di admin Nanti saya akan jawab Via Handphone admin Saya akan bantu jawab Bapak Ibu Teman-teman Jadi target dia Kalau dia pun mau turun Dia ke sini dulu Begitu Nanti dites lagi Mungkin dia Naik lagi Terjun lagi Skenario tadi kan Skenario pertama Skenario pertama Yaitu apa Jika break supply Break out Berarti break out Terbang ke atas Break out Balo break down Terbang ke bawah Jika break out ATH Jika dia break out ATH Maka targetnya adalah ATH baru Targetnya ATH baru 2535 Sampai 2570 Atau Senin Kita lihat Dimana Ini skenario pertama Sekarang Skenario kedua Jika Tidak bisa Break out Supply Satu Maka terjun Ke support Satu dulu Dan ada kemungkinan Dia jebol ke bawah Kalau dia bisa jebol ini Makanya saya kasih alert Biasanya Ini kan ada support Sini Ini kan support bawah Di berapa Di 2570 Saya akan bisa kasih alert Jika dia 2469 Jika dia break 2469 Maka Akan lanjut Bahkan next turunnya Next turunnya Di 2450 Sampai 2460 Ini yang pertama Jadi kalau dia bisa jebol Bawah ini Melawan ini Dia lanjutnya sini Ini adalah kita mencari Buy disini Kenapa buy Masih ingat Di Kita punya Video Yang mana ya Yang tentang Market structure Market structure Penting Penting Kenapa Karena kan biasa begini kan Ini 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 Begitu Sampai dia ujungnya disini Di 2435 Itu ending dia Bahkan bisa terjun lagi Nanti kita bahas lagi Itu masih terlalu jauh ya Kita berada satu-satu dulu aja Ini skenario kedua Kalau dia bisa Jebol bawah support Jadi ini kita kasih tanda support 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 ke satu Supaya kita Bisa ada tanda Oh ini support satu disini Begitu Nah berikutnya lagi Setelah support satu kita sudah dapat Berarti dia adalah di demand Ke bawah Jadi ini kasih tanda demand Demand ke satu Kita boleh buy Ya Ya Lalu dia sekali lagi Jika dia tembus Terus Oke Nah berikutnya lagi Teman-teman tahu ya Ini kan area supply Supply di mana Ini ya Ini yang supply Pelajarin di video Yang kita Sudah pelajari Supply and demand Di video ketiga Support Resistance di video kedua Ya Ini H4 aja Kita bahas H4 aja Karena seminggu depan Itu kan Satu minggu 5 hari ya Jadi H4 Atau H1 itu cocok Jangan D1 Nah itulah yang saya mau show Ataupun saya jelaskan Kenapa kita penting ya Belajar tentang Ini SSA Dengan price action Yaitu Sederhana gitu Nanti hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Setiap hari Saya akan coba update Yang terbaru Dari patokan ini Ya silahkan Kita nanti cari signal Kalau dia di atas Kita cari sell Dia di bawah Kita cari buy Ya Oke Saya rasa itu dulu Sementara Jadi teman-teman Pelajari lagi Di review semua video ini Nanti saya akan update lagi Ilmu-ilmu terbaru saya Yang saya akan berikan juga Ini belum lengkap Masih ada beberapa ilmu Yang saya mau lengkapi lagi Supaya teman-teman bisa belajar sendiri dulu Supaya nanti sudah terbiasa Lebih enak Jadi Oke Saya rasa itu aja Sementara Supaya teman-teman mengerti Nanti lanjut Di video berikutnya Terima kasih Semoga minggu depan Kita update terus Terima kasih Selamat menikmati